Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Afifatul Muawana Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiah Institut Pesantren Matoli Ulfala Pati Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan berbagi tips Bagaimana menjadi guru paut atau pendidik paut yang baik Tips yang pertama adalah memahami karakter anak usia dini Iya, memahami karakter anak usia dini merupakan sebuah hal yang sangat penting Karena apa? Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda Ada anak yang pemalu, ada anak yang pemberani, ada juga anak yang pendiam Dan masih banyak yang lainnya Yang mana justru dari perbedaan setiap karakter ini akan menciptakan keunikan tersendiri pada diri setiap anak Jadi, sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik Janganlah sampai kita itu menuntut seorang anak Agar anak menjadi begini, agar anak menjadi begitu Yang kedepannya tujuannya malah untuk menyamakan karakter setiap anak Tugas kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua adalah peka, memahami, mendampingi, dan memotivasi Kalau setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda Jadi, bisa jadi kalau kita mau peka, mau memahami, mau memotivasi Justru kita akan menemukan suatu keunikan dalam diri anak dari perbedaan karakter yang ada Yang mana keunikan tersebut suatu ketika malah bisa menjadi modal bagi si anak Untuk meraih atau memujudkan mimpinya di masa depan nanti Tips yang kedua yaitu sabar dan penuh kasih sayang Contohnya nih, ketika sedang belajar, anak-anak tidak mau mendengarkan Bahkan berlarian dan bermain sesuka hatinya Lalu sepuntang kita memarahinya Padahal dunia anak kan memang bermain Jadi, tanamkan kesabaran pada diri kita dan jauhi sikap emosi Tips yang ketiga Kita merupakan cerminan bagi anak-anak kita Sehingga, kalau kita menginginkan anak-anak yang kreatif Maka, sebagai pendidik maupun orang tua, kita pun harus kreatif Kemudian, kita mengajarkan anak-anak pada kegiatan yang menyenangkan Seperti menggambar, menari, bernyanyi, berkisah Dan banyak sekali kegiatan yang mereka sukai Nah, jika teman-teman masuk di Prodi Biauti Maka Maka, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat komplit sekali Teman-teman bisa belajar tentang ilmu anak usia dini pada pakarnya langsung Seperti Ibu Dr. Sumiyati MPD Ibu Nurti Wijayanti MPD Ibu Malihati MPD Dan masih banyak lagi Jadi, kalau teman-teman masuk di Prodi Biauti Maka Insya Allah, teman-teman akan selalu senyum, semangat, dan bahagia Jangan lupa kepoin pemaruhi Maka ya di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih